Dulu mati-matian bela menantu yang selingkuh dengan ibu mertua, pengacara ini kini nyaris dihajar masa karena melakukan tindakan keji. Pengacara yang dulu menangani kasus Rosie, menantu selingkuh dengan mertua kini terlibat kasus Asusila. Sang pengacara pun tampak disoraki dan nyaris digebuk oleh warga lantaran aksi pencabulan yang ia lakukan. Pengacara berinisial jam ini lantas digelandang polisi menuju Polda, Banten. Berdasarkan pantauan tribunbanten.com dari video yang beredar pada Rabu, 6 Desember 2023, terlihat oknum pengacara ditarik di sebuah perumahan oleh puluhan warga. Muhtar menjelaskan, unit PPA Polda, Banten melalukan penangkapan pada oknum pengacara tersebut. Saat itu, warga turut ikut menggelandang pelaku. Pelaku digelandang ke Polda, Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Informasi yang diterima Muhtar, bahwa pelaku diduga melakukan pencabulan pada seorang gadis berusia 14 tahun yang masih satu kecamatan dengan pelaku. Adapun JM pernah menjadi pengacara Rosie Zaihakiki, pria yang dilaporkan mantan istrinya, Norma Risma, karena kasus perselingkuhan dengan mertua. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!